Halo teman-teman, selamat istirahat Lagi rebahan atau lagi duduk-duduk di teras Atau malah ada yang lagi curi-curi waktu Karena saat kerja di kantor ada wifi gratis misalkan Nah, ini teman-teman, kita kasih lihat dulu Ini pohon jambu air madu deli hijau Ini sedang ada yang berbunga sebesar itu Ada yang sudah muncul buah Terus muncul lagi calon-calon bunga yang masih kecil-kecil Nah, yang jadi pertanyaan Apakah benar pohon jambu air madu deli hijau itu bisa berbuah tanpa pupuk? Jawabannya tidak bisa Nah, jadi dia harus makan pupuk teman-teman Tapi, nah gini kan ada yang komen Pohon jambu air madu deli hijau di rumahku Di kebun ya maksudnya ya Itu tidak pernah dipupuk Tapi dia bisa berbuah tubang Nah, katanya gitu Ya, ku bilang itu kan Apa namanya Pupuk itu tidak selalu yang kita berikan ke tanaman teman-teman Ya, bisa jadi dulu Sebelum kalian beli tanah yang untuk ditanam ini Bisa jadi dulu itu dipakai untuk kandang kambing, kandang ayam, bekas kolam, dan lain-lain Yang banyak sisa-sisa apa namanya Rumput dan juga kotoran ternak di situ Terus ditutupi sama tanah Jadi tidak kelihatan Ya, saking lamanya Teman-teman tidak tahu Kalau dulu bekas kandang kambing Terus ditanami Ya kan tetap berbuah Itu artinya masih Apa namanya Masih menggunakan pupuk Masih apa ya Jambu air madu delijau Tetap butuh pupuk Supaya dia bisa berbuah Gitu Ya kan Beda lagi Kalau teman-teman itu bisa sehebat Ini teman-teman Misalkan Ditanam di pot Tidak pernah dikasih pupuk Tapi dia bisa berbuah Itu hebat banget Itu tidak mungkin Karena di dalam air pun Itu juga ada yang namanya Unsur hara Gitu Jadi Tidak mungkin Menanam itu tanpa Pupuk Gitu Ya Terlepas itu Mau pupuk Kimia sintetis Atau yang dibikin sama pabrik Yang sifatnya itu Membuat tanah menjadi tidak subur Maupun Pupuk Kimia organik Yang diproduksi oleh Manusia Hewan Lapukan Dedaunan yang ada di Kebun Hutan Dan lain sebagainya Yowis Gitu aja teman-teman Terima kasih Tidak Tidak